Yang akan terganti Sumarto alias Aping, Direktur PT Sanubari Mega Pekasa, bungkam saat ditanyo awak media usai pemeriksaan KPK terkait suap ketok palu RAPBD Cambi 2017 dan 2018. Sumarto alias Aping, Direktur PT Sanubari Mega Pekasa kembali dipanggil KPK terkait pemeriksaan suap ketok palu RAPBD Cambi 2017 di Mabodacambi pada Senin 10 Januari 2020. Dalam merenungkan ke meja biru, Direktur PT Sanubari masuk ruang pemeriksaan segera pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan dua jam diperiksa penyidik. Pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, Aping keluar dengan santai dan bungkam. Tadasekok pun menjawab pertanyaan dari awak media, Direktur PT Sanubari langsung bergegas meninggalkan Mabodacambi. Sementara itu Widodo, Direktur PT Wahyu Pratama Persada mengaku mengenal Apip Hermansa sejak periode gubernur Jambi Zumizola. Caranya mengaku mengenal Apip hanya sekedar rekanan kerja. Kena-kenal seperti itu bagaimana Bang? Ya, kenal dari zaman Jolat itu. Oh, zaman Jolat itu lah. Berapa pertanyaan Bang tadi Bang? Hah? Berapa pertanyaan? Ya, cuma langsung melanjutkan aja. Melanjutkan aja yang lama Bang ya. Iya. Pasti jadi, cuma tersebut tentang... Di Mas Ancaya, Cek TV, Abab.